Dengan mengusung tema meraih keberkahan melalui kerja produktif, peduli keselamatan dan niat yang tulus, PT. Hasnur Riung Sinergi rayakan peringatan milatnya yang ke-12. Kegiatan milat kali ini juga sebagai bentuk evaluasi perusahaan dan karyawan dalam berdirinya mereka dari awal hingga saat ini. Ketua pelaksana Widodo Pranoto mengatakan bahwa meskipun banyak kekurangan, namun perusahaan dan karyawan harus terus mencari cara untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan produktivitas sesuai yang diharapkan perusahaan. Hal tersebut juga diharapkan mampu memotivasi agar mampu terus tingkatkan semangat sehingga HRS dapat berkembang lebih baik lagi. Tujuan utama dari pelaksanaan Widodo adalah untuk kita bisa mengevaluasi sejauh mana dan sejauh apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Kekurangan-kekurangan mungkin banyak, tetapi bagaimana cara perusahaan dan karyawan untuk bisa mengevaluasi dan memperbaiki kinerja, meningkatkan produktivitas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Sehingga dengan pelaksanaan milat ini sebenarnya adalah agar lebih memotivasi bagi perusahaan dan terutama karyawan agar dapat lebih mencurahkan semangat dan pikirannya agar PT HRS dapat lebih berkembang lebih baik lagi di masa depan dan mungkin bisa mencapai perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Selama 12 tahunnya ini pula, HRS telah melaksanakan 9 proyek besar serta menargetkan produksi-produksi yang mewajibkan dan luar biasa. Sampaikan juga, syukur Alhamdulillah, sampai dengan ulang tahun yang ke-12 di PT HRS ini, Alhamdulillah PT HRS sudah menjalankan 6 lokasi proyek. Ya, baik itu di Kalsel sini, di Rantau khususnya ada 3 proyek, kemudian di Kalatim ada 2 proyek, dan di Kalatara 1 proyek. Jadi ada 6, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan semangat teman-teman semua ya, mudah-mudahan akan tunggu lagi proyek-proyek yang lain. Amin. Baik Pak, ya kalau kita lihat dari produksi ya, produksi di tahun ini, target produksi kami sudah mencapai 76 juta BCM untuk all site ya, kemudian untuk berkebarat di 12,5 juta ton. Dengan menggandeng Antang Gunung Beratus dalam langkah besarnya, Riki Budiman yang merupakan salah satu mitra kerja PT HRS mengatakan, bahwa dengan kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik bagi perusahaan, karyawan, masyarakat, hingga pemerintah daerah. Diharapkan pula agar perusahaan dapat terus menciptakan lapangan kerja dan mampu mengurangi pengangguran. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat sekali lagi. Kami harapkan dengan adanya HRS di AGM ini, dengan menunjukkan bahwa kita sudah memberikan legasi ya di PT Antang Gunung Beratus, HRS ini bisa memberikan kontribusi yang baik, baik itu bagi perusahaan kita PT Antang Gunung Beratus, kemudian juga untuk masyarakat sekitar, kemudian untuk perkembangan area kerja kita hebat. Jadi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk ke HRS, kemudian selamat dan kita harapkan HRS di site AGM terutama dan secara global secara keseluruhan bisa memberikan kontribusi terbaik, bisa lebih besar dan mencederahkan karyawan maupun area sekitarnya. Kita akan mengguna, kita akan memasang kami latihan ke-12 HRS, kita kerasa sudah 12 tahun, harapannya kita tetap bisa bersinergi semuanya dan bisa menampung ya, menambah karyawan lagi sehingga kita bisa menciptakan lapangan kerja-lapangan kerja berikutnya, mengurangi pengangguran dan bergampang positif di lingkungan masyarakat sekitar di HRS ini, makin berjaya, makin maju. Terima kasih, harapannya semua pihak sudah membantu, kami cakapkan terima kasih.